Astagfirullahaladzim, niat saya baik Astagfirullahaladzim 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 ini aku diikutin sama aroma bunga terus ya gitu temen-temen, aku udah gak fokus bener-beneran dah, kalau udah ketakutan kayak gini pasti gak fokus gitu ya temen-temen ya oke lah, kita langsung aja mulai oke ya, ini aku bakal tancapin disini pemisi ya untuk para penunggu yang ada di tempat ini, kalau kalian mau menunjukkan interaksi silahkan cuma orang-orang terpilih aja yang bisa melihat itu apaan sih dari tadi oke temen-temen, aku udah siapin si tv-nya, nanti aku bakal nyali di pintu gerbangnya ya, sumpah waktu eksplorasi aku tuh aku ketakutan banget, aku tuh berasa kayak ada yang mantau dari sekeliling aku tuh ya jadi berasa tuh, bukit ini tuh bener-bener aktif gitu ya, bener-bener bernyawa gitu temen-temen, terus diikutin sama sama bau, aroma bunga kamboja tapi pohonnya gak ada kayak ngikutin setiap langkahku tuh terus mindsetku tuh kayak udah 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 ke apa ya, kecuci sama sama filmnya, sama buayanya, sama ulernya sama segala macemnya lah pokoknya ya karena memang yang namanya hutan itu udah pasti pasti ada hal-hal gaib ya yang mungkin kita orang normal tuh gak bisa lihat temen-temen cuman ya kalo misalkan kita memaksakan sih gak apa-apa cuman kalo gak kuat jangan dipaksain juga temen-temen ya karena keselamatan itu paling utama ya dibandingkan apa ya, aku buat video gitu kan panjang-panjang nekat-nekat untuk masuk ke gua-guanya nanti kalo misalkan aku tetep nekatin tetep melawan rasa yang mungkin udah bilang aku untuk jangan kesana lagi jangan kesana lagi gitu kan itu mungkin nanti akan dampaknya ke aku tuh gak baik gitu ya temen-temen ya apalagi kita tuh tamu dateng kesini ya istilah orang jawanya tuh kulun-wun gitu ya harus sopan-sopan kalo misalkan memang bentrok sama energi kita ya jangan dipaksain gitu lebih baik kita mundur gitu karena siapa tau gitu ya karena aku merasanya udah gak enak aku udah rasanya udah ketakutan itu mungkin adalah suatu pertanda dari mungkin makhluk-makhluk yang ada disini ya untuk melarang aku untuk lebih jauh lagi gitu temen-temen yaudahlah kita gak usah penyang lebar aku langsung aja pengen pasang CCTV-nya oke temen-temen jadi ini CCTV-nya udah aku pasang ya itu aku taruh di bawah karena memang udah gak ada space lagi gak ada tempat lagi untuk kita berdiam diri atau menaruh CCTV ya kok berdiam diri sih maksudnya taruh CCTV-nya gitu temen-temen aku udah gak fokus bener-beneran dah kalau udah ketakutan kayak gini pasti gak fokus gitu ya temen-temen ya oke lah kita langsung aja mulai untuk apa ya merasakan dinginnya hutan merasakan suara ombak angin malam ya berdiam diri disini gelap gelapan kita bakal lihat dari CCTV apakah kita mendapatkan visual sesuatu pergerakan astral atau enggak jadi kita mulai aja ya ini aku udah bawa dupa 2 nanti kita bakal taruh dupanya di sisi kiri dan di sisi sebelah kanan ya temen-temen ya oke lah bismillahirrahmanirrahim jika kalian mau berinteraksi dengan saya ingin menunjukkan kehadiran kalian disini silahkan tapi jangan ikut dengan saya ya ini aku bakal dupanya dulu ya temen-temen ya karena rokoknya tuh harus rokok apa ya mil kalau gak salah ya mil ayam ayam aduh panas bentar ya aku bakal dulu nih ini ini nih ini nih lupanya kok susah ya bentar temen-temen ya emang harus ekstra sabar disini karena angin angin pantai ya oke udah nyala keduanya oke ya ini aku bakal tancapin disini temisi ya untuk para penunggu yang ada tempat ini ini kalau kalian mau menunjukkan interaksi silahkan ini kita apa namanya bersantai-santai disini dulu ya ini aduh ini kita tancapin lagi disini oke ini hidupanya udah aku taruh di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan temen-temen ya kita bakal santai-santai dulu disini ini aku bulap-bulapan mudah-mudahan sih gak ada binatang ya aku jongkok deh biar kalau ada sesuatu di area belakang tuh kelihatan di cctv ya punten numpang-numpang aku bisa duduk disini deh disini aja deh kalau bau dupa tuh enak temen-temen tapi kalau tadi tuh pas aku eksplorasi tuh baunya bau bunga 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 sih wangi gitu ya cuman kalau di tempatnya tempat seperti ini jadi berasanya serem gitu makanya aku nyerah dan memilih untuk berdiam diri aja lah di gerbang ini ya apa tuh disini tuh ada ulur putih ada ulur piton ada ada buaya juga temen-temen di pintu pas parkiran motor itu sebenarnya yang bukan parkiran motor sebenarnya itu ya itu ada tulisannya itu dari polsek apa ya polsek oka-oka mungkin ya itu ada gambar buaya tapi aku belum baca detailnya sih kemungkinan sih itu pertanda untuk peringatan untuk hati-hati waspada karena ada buaya di sekitar pantai ini ya pantai saranjana ini tapi aku capek banget loh eksplorasi di outdoor ini lebih memakan tenaga banget ya temen-temen ya aku tuh biasanya tuh ke tempat-tempat bangunan kosong rumah sakit kosong rumah-rumah gitu ya gedung-gedung hotel jarang banget aku eksplorasi outdoor kayak gini cuman kalo pas di kalimantan ini outdoor semua lokasi ya temen-temen ya apalagi di castle ini lebih banyak outdoornya daripada dibandingkan indoornya tapi aku akuin sih di kalimantan ini lokasinya memang lebih ngeri-ngeri ya temen-temen ya dibandingkan di pulau jawa gitu kan apa mungkin karena aku baru kali ya ke kalimantan jadinya berasanya sedikit menyeramkan gitu mungkin kalo aku udah lama tinggal disini sebulan dua bulan mungkin akan lebih udah udah berteman lah gitu ya kita berdiam diri ya merasakan aja nih hawa-hawa disini temen-temen juga mudah-mudahan nanti merasakan apa yang aku rasakan disini ya dan kalo temen-temen mau tau perjalanan aku dari Banjarmasin untuk menuju ke Saranjana ini memakan waktu selama 14 jam itu pun non-stop ya hanya kita tuh hanya stop sekali doang di Alphamart abis itu kita tegas terus sampai sini istirahatnya cuma di kevalferi temen-temen terus apa namanya malam hari ini juga kelar kita eksplorasi disini kita rencananya balik ke Banjarmasin langsung ya ga nginep disini dan buat temen-temen yang mau lihat ekspedisi siangnya eksplorasi siangnya perjalanan kita selama menuju ke Saranjana ini bisa nonton di Eceo Yosi Official ya karena aku uploadnya yang versi siang atau versi jalan-jalannya tuh di Eceo Yosi Official gitu temen-temen banyak temen-temen di Kalimantan anggap aja ini kita lagi cerita ya disini ya ujinya ini sambil cerita gitu banyak temen-temen di Kalimantan tuh banyak yang nanya Kak Kakak yang jadi lagu Lengsa Ruang itu lagu apa sih gitu kan itu lagunya Sunan Kalijaga temen-temen yang katanya di di apa di yang dibilangnya itu untuk lagu pengantar tidur gitu ya cuman karena memang udah ke branding dengan film film Kuntulanak terus ada dimana liriknya itu adalah jin setan ta utusi berarti jin dan setan diutusi gitu kan itu agak aneh juga sih cuman yang aku baca disitu juga lirik yang jin setan diutusi itu itu katanya sih untuk menaklukkan para-para jin gitu ya jin-jin pengganggu saat mau tidur gitu temen-temen cuman gak tau lah yang benernya seperti apa ya ada yang bilang pengantar tidur ada yang menaklukkan jin terus memang udah ke brandingnya dengan film horror gitu temen-temen ya buat temen-temen yang baru dari Kalimantan mungkin belum tahu ya seperti itulah kurang lebihnya ceritanya suara apa itu tadi dan jujur aku lebih tenang disini ya di gerbang ini ya lebih rasanya tuh adem gitu tenang gitu gak kayak mau menuju ke gua nya itu beda dan harus digaris bawahi aku naruh dupa di sini ya di sisi sisi sebelah kanan sebelah kiri bukan bermaksud untuk yang aneh-aneh tapi hanya untuk uangnya aja lah untuk rela saksi ya temen-temen ya karena aku juga kalau mau ibaratnya mau digunakan untuk yang aneh-aneh juga aku gak tahu mantranya apaan gitu assalamualaikum permisi aku tuh suka sebenernya di Kalimantan ini cuman minusnya satu itu kalau mau eksplorasi ya outdoor kayak gini terus yang kedua jarak tempuhnya tuh jauh-jauh temen-temen jadi memakan waktu yang lebih lama gitu ya yang harusnya satu malam itu aku bisa dua lokasi eksplornya gitu kan ini aku cuman satu lokasi gitu terus istirahatnya lebih panjang karena capek terus ada sih satu tujuan aku tuh pengen pengen banget di Kalimantan ini tuh ke rumah-rumah suku Dayak yang orang-orang pedalamannya itu loh pengen banget aku berkunjung ke tempat mereka cuman gak tahu kapan dan aku juga belum tahu sih posisinya dimana gitu mungkin nanti kalau aku suatu saat balik lagi ke Kalimantan pengen sih nanti minta anterin sama bang skeror ya bang kamaru untuk berkunjung ke suku-suku Dayak gitu suku-suku pedalaman karena aku lebih apa ya aku suka tuh kayak gitu tuh ketemu orang-orang pedalaman silaturami dengan mereka terus lihat keunikan di berbagai macam desa selain eksplorasi aku seneng juga ke tempat-tempat kayak begitu tuh ya mudah-mudahan lah nanti aku bisa balik lagi ke Kalimantan ya rencana aku bakal balik nih nanti tanggal 10 Februari karena harus balik kita harus nyoblos ya Aduh 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 Nanti Aduh dan aku mau cerita ya teman-teman ya ini sebelum aku lupa nih aku cerita dulu ya tadi tuh aku tidur abis dari sini tuh aku tidur siang kan karena tau lah malamnya mau explore kesini gitu aku tadi pas tidur itu mimpi diubur-ubur sama kucing tapi kayak macan gitu tapi putih semuanya putih semuanya mimpinya gitu ya tapi gak tau lah ya namanya mimpi kembang tidur kan gitu cuman aku mimpinya lagi jalan explorer disini tuh diubur-ubur sama kucing warnanya putih tapi kucingnya tuh kayak macan gitu segede gitu maksudnya ayo putih semua itu artinya apa aku gak tau ya dan kalau teman-teman bisa lihat yang bisa lihat disini yang mempercayai bahwa adanya kota saranjana kota saranjana itu divisualisasikan tuh seperti Dubai teman-teman Dubai itu kan keren banget dan mewah banget nah itu kurang lebih seperti itu dan katanya aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama orang warung gitu kan pas perjalanan kesini itu katanya orang-orang saranjana itu seneng berbelanja ke dunia kita teman-teman dan kita gak boleh makan sesuatu hal dari hutan ini ya karena dipercayai bahwa kalau kita makan sesuatu hal dari hutan ini ya kita gak balik ke dunia nyata gitu ke dunia kita kita bakal stay di saranjana ya karena dari nenek siapa tadi aku lupa namanya aku kalau mengingat nama seseorang tuh suka lupa gitu itu katanya ada 6 orang tapi yang bukan dari kampung desa itu hilang belum ditemuin sampai sekarang dan katanya sih dibawa kesana gitu banyak lah cerita-cerita begitu ya disini cuma orang-orang terpilih aja yang bisa melihat itu apaan sih dari tadi takutnya ular takutnya ular doang dari tadi jalan tuh 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 banyak kayak suara itu ya suara-suara lanting jatuh suara buah-buahan jatuh terus keresek-keresek di bawah kira-kira orang-orang saranjana itu ngomongnya Pak Basi Indonesia juga kayaknya ya kayak kita gini ya tuh dari tadi banyak suara ini ya dari sini nih gak tau nih dari sisi sebelah sini takutnya ular aku mau bukan takut gimana-gimananya ya takutnya ular doang apa itu kayak ada yang jalan dari atas tak tok tak tok tak tok permisi tapi mudah-mudahan gak ada ini ya gak ada babi hutan gak ada apa tuh macan kumbang takutnya ular doang ya kamu selamat menikmati selamat menikmati sunyi ya sunyi gitu kayak gak ada kehidupan oke lah temen-temen kayaknya cukup sekian dulu ya kalau aku udah pusing udah sempoyongan ya kayaknya kita udahin aja lah untuk eksplorasi atau ekspedisi kita ke saranjana mudah-mudahan sih tidak ada yang ngikut ya sumpah dari tadi aku denger sesuatu resep-resep udah disini yaudahlah kayaknya cukup sekian aja dulu ya temen-temen ya terima kasih ini udah ngikutin dari awal sampai akhir terima kasih buat kalsel ya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!